Intro Halo, saya pendengar Headline yang setia Nama saya Buji Minyuni Saya berasal dari Natal, bergerja di GPJI Ersa dari Natal Saya senang mendengarkan radio Headline setiap pagi Bagi tidur, disambil uci, sambil luasah Membuat semangat pagi Untuk selanjutnya, buji-budian, terus mendengarkan pembentuhan Kesan-kesan saya buat radio Headline Dengan adanya siaran ini Banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus Terutama di wilayah Lampung ini Terus, radio Headline ini Saya berharap dengan adanya radio Headline ini Banyak orang Lampung yang belum mengenal Tuhan Lewat radio Headline ini juga Banyak orang-orang asli Lampung ingin mengenal Tuhan Makanya kalau bisa radio Headline itu Ada bahasa Lampungnya Jadi, siapa suku-suku asli Lampung itu bisa mendengarkan kebenaran Tuhan Yesus KristusJohn Di Radio Headline ini ada tim pendoa sapaat Saya mulai bergabung di pendoa sapaat di tempat ini sekitar 2 bulan Saya berharap, saya mengharapkan Radio Headline ini Semakin hari, semakin diberkati juga boleh menjadi berkat Buat harapan saya dengan adanya pendoa-pendoa sapaat di tempat ini Rindu para pemirsa di tempat ini, pendengar Boleh terjadi pemulihan Mungkin yang sakit bisa disembuhkan, luka-luka mati bisa disembuhkan Itu yang menjadi harapan saya, terima kasih Shalom Saya Bobi Martinus Seorang pendengar dari Radio Headline Dimana saya memang gak bisa sepenuhnya mendengar Radio Headline dari pagi sampai sore Tapi ada satu momen yang saya suka sekali di dalam program Radio Headline Terutama sore hari menjelang malam Dimana disana ada acara program renungan firman Tuhan Ya dari beberapa pendeta Terutama juga di hari-hari tertentu Ada talk show dari firman Tuhan Ya ini bisa membangun di dalam iman dan rohani saya Bahkan kalau menjelang tidur pun Saya masih kadang-kadang mendengar Radio Headline Terutama di dalam renungan malam Tiang api itulah yang saya senangin juga Dari beberapa hamba Tuhan Yang dapat menyampaikan firman Tuhan Yang dapat menyeduhkan Bahkan menguatkan di dalam iman saya Sehingga setelah kala saya masuk dalam istirahat itu Saya punya ketenangan dan tentang Dan punya kekuatan Saya percaya melalui Radio Headline Akhirnya Banyak orang yang akhirnya boleh Menerima Tuhan sebagai judul selamat Dan mereka boleh Bertobat Dan melakukan apa yang menjadi Ya harapan saya Di dalam Program-program Radio Headline Ya bisa Bertambah dengan program-program lain Yang lebih dapat Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Harapan saya hanya itu saja Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati jadi lagi maju dan berkembang pertama untuk bisa menjalankan jiwa-jiwa yang dutup dutup bangkuan terutama dalam saat iman jadi ini juga saya senang bisa menjalankan dalam ini doakan maaf yang kami mulai kira-kira 2 bulan salam bapak ibu saudara dikasih Tuhan perkenalkan nama saya Budi Utomo saya adalah salah satu pendengar radio headline yang ada di Lampung saya bersyukur lewat radio headline saya begitu banyak diberkati amat terlebih lewat lagu-lagu rohaninya baik itu pagi hari, malam dan itu sangat memberkati saya saya berharap sekali lewat radio headline ini banyak jiwa-jiwa akan dibenamkan lewat udara dan semakin jaya radio headline harapan saya radio headline ini makin berdampak dipakai Tuhan amat terlebih secara khusus di provinsi Lampung ini semakin banyak pendengar, semakin banyak penggemar semakin lagi dipakai Tuhan secara luar biasa dan dampak dari apa yang radio headline siarkan itu membawa hal-hal yang positif terlebih untuk secara khusus untuk umat Tuhan secara khusus lagi untuk masyarakat yang ada di provinsi Lampung saya sebenarnya salah satu juga tim doa yang ada di radio headline dan harapan saya lewat kami tim doa Tuhan memakai setiap kami dengan berbagai kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam setiap hidupan kami supaya tim ini menjadi berkat dan boleh mendoakan orang-orang yang secara khusus mungkin mereka yang sakit, yang bermasalah apapun di dalam setiap hidupan mereka cara ekonomi, cara rumah tangga, keluarga dan kami mau bekerja keras untuk headline supaya headline makin jaya dan makin luar biasa dibakai oleh Tuhan Tuhan Yesus mengerti headline makin jaya Amen Salam Sudaraku Nama saya, saya perkenalkan diri dulu ya Nama saya Bu Marta Manurung saya salah satu penggemar hotline di Lampung saya sangat diberkati melalui radio hotline ini saya sangat diberkati karena salah satu potbah yang sering saya dengar di radio hotline itu sangat membangun dan saya percaya bahwa potbah-potbah yang disampaikan melalui radio hotline banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di pedesaan sana, di luar sana dan kami, saya percaya semakin radio hotline itu memberitakan firman semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan dan mereka akan pasti mengerti bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus saya salah satu pendoa di radio hotline ini kami sudah berjalan sekitar 2 bulan di radio hotline ini sebagai pendoa banyak yang kami alami yang luar biasa di radio hotline ini pada waktu kami berdoa kami percaya karena kami bawa jiwa untuk kami doakan dan kami percaya melalui doa-doa kami di hotline ini banyak jiwa yang akan datang ke hotline banyak datang untuk promosi barang dan pasti banyak donatur-donatur yang akan datang ke radio hotline dan radio hotline jaya di Lampung melalui doa-doa kami dan harapan kami ke depan pendua-pendua sapaat di hotline ini kami percaya bahwa kami ingin memberitakan firman mendoakan orang-orang sakit yang lemah dan kami mendoakan setiap orang yang lumpuh bisa berjalan yang bergeban berat bisa dilepaskan dan salah satu salah satu yang kami inginkan setiap yang lumpuh bisa berjalan kami percaya radio hotline ini menjadi mencusuar menjadi contoh dan teladan dan buat setiap radio yang ada di Lampung karena di Lampung ini salah satu radio hotline lah yang memberitakan firman dan juga penyembahan yang dasar luar biasa dan selalu banyak jiwa yang mendengar dan pengen mendengar kotba-kotba dari hotline dan juga penyembahan-penyembahannya luar biasa pada waktu kita mendengar pujian penyembahan yang ada di hotline jiwa kita merasa tenang dan kita merasa dekat kepada Tuhan karena Allah yang disembah Allah yang dasar dan luar biasa jayalah radio hotline di Lampung selama sampai selama-lamanya amin salam ala hizu perkenalkan nama saya Emy Lampita suka dipanggil Emy saya mulai tertarik mendengarkan radio hotline Lampung sejak saya bertobat jadi saya suka dengar renungan pagi jadi pertama kali saya bertobat saya haus akan firman jadi saya ambil salah satu ternyata di Lampung punya headline headline Lampung disana ada renungan pagi tembun pagi suara kebenaran jadi saya tertarik setelah itu saya ketemu dengan tim doa ternyata mereka tim doa yang ada di headline disana terus saya mengikuti acara renungan pagi saya mulai bergabung sudah ada satu bulan kedepannya saya berharap radio headline untuk memenangkan jiwa-jiwa ternyata bukan hanya memenangkan jiwa-jiwa baru ternyata banyak domba-domba yang tersesat seperti saya jadi dulu tersesat terus kembali ke jalan yang benar untuk kedepannya headline teguli perlu diingkatkan karena dari sana bisa untuk menjamak jiwa-jiwa yang tersesat maupun jiwa-jiwa yang baru terima kasih semoga headline jaya di udara jaya di darat terima kasih Tuhan Yesus memberkati salam kami dari tim doa radio ayatan Lampung mengucapkan selamat ulang tahun radio headline tetap jaya di udara Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati